Makanya lu juga harus bisa menyuarakan bagaimana para orang sini memang ya kita kan creator ya creator itu harusnya dihargai dari google dari semua dari agregator kayak gitu-gitu, publishing kayak gitu-gitu harus ngerti juga ke kita ya kan? producer juga, jangan sampai kita teriak-teriak sama producer baru dia ngasih gitu, jangan sampai akhirnya kita udah ke ke istilahnya kita bikin tuntutan kerana hukum baru dia agak ngerti gitu, jangan sampai kayak gitu maksudnya harus ada kesadaran, bener gak? bener di tengahnya ada pulau pulau subuh pulau semusir aku bangga ku bahagia karena ku lahir di sana oh danau toba danau toba danau indah dan bermain oh danau toba danau toba tapi dari youtube-nya sendiri gue sebagai youtuber ada sih beberapa lagu yang kadang-kadang kita gak bisa upload gak bisa publish karena ada hak cipta hubungin produsernya dikasih tau PT-nya ini bla 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 nah kalau lagu lu gue gak tau deh kena hak cipta apa gak kena pasti kena tapi produsernya itu sampai sekarang belum ada ngomong sama gue kalau kena hak cipta pasti dia dapet sih iya dapet pasti nah kayak gitu-gitu kan kita yang yang mempopularkan yang membuat lagu itu terkenal dan sampai sekarang kita istilahnya lagu itu dikeluarin mungkin karena ada kontrak sama kita tapi kontraknya itu kan royaltinya sampai sekarang mana gak ada kabar atau mungkin gini juga Juh zamannya bokap dulu bikin kontrak gak kepikiran dong akan ada youtube seperti sekarang ya ya gak ada nah repotnya disitu juga ya ya mungkin ntar si produser bilang kontrak gue mana malu gue gak ada bahas youtube loh repot juga kan ya ini malah bahasa bahas ini malah ada bahasa bahasi bener ya buat gue sih memang kembali lagi kepada kesadaran orangnya juga ya dan kesadaran juga dari company-nya untuk melindungi para seniman ya kan kayak modal-modal seniman-seniman ini kan juga berkarya itu kan intinya kan supaya mendapatkan kesejahteraan juga nantinya di konten gue yang ngebahas ini sebelumnya ada Dedy Rukun tetap ngebahas ini juga tentang reality yang gak jelas ada Tito Sumarsono ngebahas juga yang gak jelas tentang reality dan yang terbaru ini si Paramita Rusadi tentang reality film itu lucu juga loh Tito Sumarsono kan temen gue ya kebetulan temen baik juga dia juga sebetulnya kan dia masuk di Yayasan Karya Cipta Indonesia dia sendiri masih bingung apalagi kita gitu ya benar-benar artinya dia sendiri yang duduk disitu tuh juga masih belum minum nah ini kan makanya butuh peranan daripada wakil-wakil rakyat kita di Kenayan sana untuk memikirkan bagaimana kesinambungan dan kelanjutan daripada masa depan seni itu sendiri seni kayak kita-kita gini lah iya gak iya benar ini udah udah duduk disana ya maunya inget-inget kita gitu kita juga nih sebetulnya ini pejuang apa namanya ya pejuang royalti royalti ya karena kalau kita lihat di youtube itu waduh sangat diuntungkan karena setiap orang sekarang yang punya hp pasti pakai youtube benar gak benar benar gak per hari kita anggap bodo aja deh 10-15 menit orang dari youtube ya kan yang untung siapa ya yang untung siapa coba tapi ada juga lah si artisnya untung akhirnya job bisa masuk bisa jadi iya tapi kan ya secara ininya juga harus ada lah itu diatur gitu ada ya umpan baliknya lah atau mungkin sekian persen lah atau jajan lah kasarnya iya itu dia makanya ini justru kalau gak ada undang-undang yang mengatur bagaimana sistem trafficnya kayak gitu-gitu kan juga sayang ya kan benar gak kasian juga pemerintah juga nantinya ini namanya pencipta lagu kan dia cuman bisanya nyipta lagu penyanyi ya dia istilahnya mengharapkan dari situ nah kalau ini gak di istilahnya lingkungannya gak dirapihin terus gak kedepannya gak betul-betul diperhitungkan bagaimana royalti dan segala macam untuk kesejahteraannya kan nanti yang ujung-ujungnya yang susah pemerintah juga benar benar gak kalau di film kan ada tarfi nih kalau penyanyi gimana kalau zaman dulu mungkin ada edisut ya kalau sekarang gimana tuh sekarang banyak sih papri ada persatuan artis pencipta lagu rekaman Indonesia kan ini ada rekaman Indonesia terus ada juga macem-macem LNK LNK itu LNK itu untuk pencipta lembaga manajemen kolektif itu jadi dia yang itu di papri ada dan dari mereka belum ada suara ya ada juga sih memang kita ada juga cuman kayaknya kalau menurut gue masih ya perlu kita dorong lagi lah supaya lebih maksimal hasilnya gitu ya kan karena kita juga supaya lebih oke lagi gitu jadi pencipta terus kayak kita gini berkarya itu betul-betul semangat gitu loh ya benar-benar jadi yang nikmatin ya paling orang-orang itu aja yang udah lama ya kan kayak udah lama berkiprah dan memang dari dulu udah banyak karyanya nah yang sekarang-sekarang nih juga kan banyak nih yang baru-baru ya dan kebentuk udah gitu sekarang banyak lagi yang cover-cover itu kan nah ya ngomong cover gimana tuh izinnya ke pencipta sih ijin yang pencipta bagus sih sebenarnya menciptakan create something new lah ya itu bagus dan menurut gue itu ada satu kemajuan di bidang itu ya semua juga kan di luar negeri juga ada begitu lagunya Elvis dinyanyiin sama siapa gitu kan lagunya ini ada kayak begitu yang penting jelas artinya yang penting para teman-teman yang cover ini ada izin sama pencipta ya kan izin pencipta dan kalaupun kalau untuk di youtube sendiri kan sudah udah ada share-nya tuh kan begitu lagunya ini dinyanyiin di cover gitu kan ini share-nya ke publishing-nya ini nah ini yang penting jelas aja gitu loh untuk penciptanya tuh bagiannya jelas itu yang bikin kita jadi gak apa-apa loh coverin aja semua gitu ya tapi yang penting lu jelas gitu masuknya ke gue gitu dan kepada yang harusnya ada juga untuk performing rights dari yang mempopulerkan belum tegas sebenarnya sebenarnya udah ada aturan itu belum tegas belum sosialisasi belum tegas ya makanya gue kadang-kadang pengen juga gue duduk di atas tuh nungguin masalah pembahasan masalah-masalah ini harusnya kita tuh diundang bener gak ya hal kayak begitu tuh harus kita diundang duduk sama-sama semua artis pencipta lagu cuman karena mungkin kalau diundang semua nanti jadi kacau jadi nanti banyak interupsi gitu kan bener gak itu tadi nah ngomong-ngomong penyanyi Batak punya persatuan gak sih penyanyi Batak banyak persatuannya oh ada banyak banyak sekali banyak dari mereka gak ada suara ngebahas hal gini ya masih hal gini ya ya ada juga kali ya cuma gue gak gak begitu monitor sih banyak-banyak kalau persatuan Batak tuh pokoknya kalau untuk organisasi kayak gitu-gitu banyak nah kita ngomongin masa kecil dulu deh balik lagi ke yang tadi lu sempat berjaya ada kali puluhan tahun masa kecil dulu ya pengalaman show gimana atau pernah pernah merasa kehilangan masa anak-anak gak ya sempat juga sih ngerasain gitu kalau temen-temen yang lain main gundu main layangan main bola gitu-gitu kan gue masih terbang sana terbang sini kerja nyanyi gitu-gitu tapi ya udahlah gak apa-apa itu memang udah garis hidup gue begitu ya dan nyaman aja ya nyaman-nyaman aja gue pernah punya ketemu fans yang fanatik fans fanatik banyak oh ya gimana-gimana ceritanya ada yang nyubit kali mak-mak apa gitu eh gue ada cerita lucu loh tentang lu waktu kecil loh yang lu yang lagu yang duduk belakang drum pakai baju garis-garis biru itu lagu Balada Naku Nelayan ya apa sih Balada Setua Balada aduh Balada Setua Balada Setua yang belakangnya dadrum lu kaos-garis biru gue zaman itu sampe ngikutin baju lu serius gue sampe punya kaos itu celana lu aduh dan ya kita kan sepantaran ya jadi itu tadi juga memang dulu dulu memang ya kalau untuk semua itu kalau jaman sekarang kan ngomongnya endorse ya artinya gue memang waktu itu dari segi penampilan fotografi musik semua memang diatur sih jaman dulu sampai sekarang sih ya tapi gue udah lewatin juga duluan gitu loh maksudnya ya artinya dulu musik aja kan kita rokestra betul-betul main gitu kan jadi memang dapat enak untuk show punya pengalaman unik dimana atau cerita yang yang sangat berkesan dimana show nya show enggak sih sama aja tapi udah seluruh Indonesia ya pasti seluruh Indonesia gue kan selalu kan kalau kayak show gitu kan memang udah ada persiapan ya dimana-mana jadi paling yang paling ini di Bandung kayak gitu-gitu gue suka karena memang orang-orang sana kan dulu kan suka nyanyi lah gitu ya memang rata-rata sih sumuran gue semua jaman dulu masih anak-anak kalau gue anak-anak terus kemaja ikut terus mereka gitu loh ya ya bener-bener terus untuk yang planning ke depan selain Album Rohani nih apa nih dalam daga pendek apa nih sibuk apa Album Rohani terus ya gue bikin terus gue bikin lagu terus macem-macem nah gue pengen bikin lagu tuh yang punya punya misi juga misi sosial ya kayak dulu lagi balada gitu-gitu memberikan memberikan pencerahan tentang masalah-masalah sosial lingkungan gitu-gitu mencintai alam mencintai diri sendiri juga ya kan supaya bisa gue pengen bikin lagu yang kayak gitu bisa orang tuh jangan begitu denger lagi tuh gak patah hati terus semangat gitu tetap dengan warna kekinian lah ya ya kalau sekarang bisa dibilang kekinian vintage kayak gitu-gitu masa lalu masih bisa kita angkat kok bahkan kita kalau dengerin musik lama beda dengan musik yang kekinian sekarang kan kekinian tetap secara sound secara ini memang kekinian banyak juga cuman kalau yang kekinian semua nanti jadi gak berwarna ya kan bener gak khas aku juga hilang lama-lama ya iya banyak yang orang yang sekarang yang ambil original aja cuman gitar aja cuman pake piano aja kan gitu kan ada sih lagu-lagu sebagian yang gue bikin model-model kekinian gitu tapi gue berharap lah supaya ke depan ini masa depan daripada pekerja seni terutama di bidang musik ini bisa berkembang terus di Indonesia karena kita punya pasar yang cukup luas pasar kita ini jangan sampai juga dikuasain oleh ya musik-musik dari luar kayak gitu-gitu ya tapi kita udah banyak juga kok istilahnya masyarakat Indonesia yang gak terlalu banyak kalau dulu kan istilahnya konten-konten luar yang banyak disukain kalau sekarang kan kita udah menjadi tuan rumah juga di negeri sendiri asik keren bahasanya asik keren bahasanya lagi batuk banget nih bro dan kebetulan gue juga udah ada yang mau masuk nih jadi kita sambung lagi ya oke sampai ketemu ya oke oke sukses thank you bye 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 Terima kasih. Terima kasih.